Terima kasih Tuhan ke Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami ada karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada tempat ini Tuhan menyertai kehidupan setiap kami. Artinya Tuhan yang sama akan senantiasa menyertai kehidupan setiap kami sampai akhir hidup kami. Artinya penyertaan Tuhan pasti membawa berkat dalam kehidupan setiap kami. Artinya sepanjang hidup kami, hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormatan kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan kau yang jamah hati setiap kami. Ubahkan bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditabur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur benih firman. Boleh bertumbuh berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam saja jadi pendengar. Tapi kami boleh bangkit jadi pelaku firman Tuhan. Hambamu rapi sucikan layangan tutup bungkus dibalik kaki salibmu jika ada dosamu. Namun kelemah tubuh kau yang berikan kekuatan. Hambamu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasa yang terbatas jadi luar biasa. Untuk boleh jadi seluruh berkat bagi setiap cemaat Bu. Sehingga benar-benar semua yang hadir. Semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Semuanya pasti diberkati sempurna. Dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati sempurna dengan suka cilu sama-sama. Kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silahkan diberikan saudara. Terima kasih buat worship leader singer pemain musik. Choir serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada suka cita. Dan dimana ada suka cita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman yang paling manis dulu saudara. Jumpa ikan dan kirimu katakan. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Hilang sama yang ngomong. Tetap sayangi pendetamu. Saya mau curhat dulu nih. Supaya saudara tahu keadaannya ya. Oh Tuhan. Saya melihat wajah-wajah menghakimi. Dari mana saja kamu. Saya mau cerita dulu ya. Tadi sesi sebelumnya saya. Saya kan sesi sebelumnya itu jam 5. Eh sesi yang sebelum saya baru mulai. Ibadahnya jam 5 kurang 5. Kan ibadah tidak mungkin berjalan dalam waktu 5 menit. Jadi lewat itu waktu. Akhirnya saya baru bisa mulai udah mau jam 6. Akhirnya setengah jam itu WL-nya nyanyi semangat lagi saudara. Pas sesi saya WL-nya semangat banget luar biasa. Uduh penyembahannya lama. Yaudah gak apa-apa ya. Pujiannya lama. Abis KTP dia pujian lagi. Uduh lama banget. Sampai lagu. Aku diberkati. Saya duduk. Aku gak diberkati lagi. Karena-karena dia. Oh Tuhan. Makanya tadi kenceng banget kesini saudara. Oh Tuhan. Tapi sekali lagi. Ya. Sekala sesuatu yang terjadi. Pasti ada hikmahnya. Amin. Dan saya melihat saudara. Akhirnya bisa bersuka cita lagi. Tetap suka cita lagi. Dan doa saya. Semua yang hadir diberkati sempurna. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya. Aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu. Kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk. Yang bawah Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh. Alkitab juga boleh. Yang gak bawah Alkitab angkat tangan juga boleh saudara. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya. Sanggup memberkati aku. Dan hari ini. Aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Matius pasang yang kelima belas. Kita langsung baca. Ayatnya yang ke dua puluh. Matius pasang yang ke lima belas. Ayatnya yang ke dua puluh delapan. Saudara. Saudara bisa baca. Ayat dua puluh satu sampai dua puluh delapan di rumah. Walaupun ya kayaknya gak akan dibaca. Nah. Coba kita. Ayatnya yang ke dua puluh delapan. Ini pasti pulang lupa semuanya. Sama-sama. Ayat dua puluh delapan. Sama-sama. Tiga. Ya. Maka. Dan berkata kepadanya. Hai ibu Abah. Besar imanmu. Maka Abah. Jadilah kepadamu. Seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga Abah. Anaknya sembuh. Kalau saudara lihat. Wanita ini saudara. Wanita kanan ini saudara. Dia datang sama Tuhan. Dan Tuhan memuji imannya yang besar. Dan ketika dia punya iman yang besar. Iman yang besar itu menghasilkan mujizat yang besar dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara. Ketika saudara dan saya punya iman yang besar. Maka kau akan melihat mujizat besar pasti terjadi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan. Yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah. Ini sejalan dengan Matius pasalnya. Yaitu yang ke tujuh belas ayat dua puluh. Yang bilang ketika saudara dan saya punya iman sebesar biji sesawi. Maka kita akan sanggup memindahkan gunung. Saya pernah ingat satu kisah saudara. Kalau saudara pernah ke Israel yang lewat daerah Mesir saudara. Ada satu gereja namanya gereja Simon de Tanner saudara. Jadi gereja ini sangat menarik latar belakangnya. Kisahnya saudara. Bahwa sekitar tahun kurang lebih sembilan ratus lima puluhan. Hampir abad ke sepuluh saudara. Jadi Mesir itu dikuasai oleh pemerintahan kekilafahan Sia saudara. Sia kemudian kekilafah saat itu saudara menantang dalam sebuah perdabatan menantang seorang imam disana bernama Imam Abraham dari Suria saudara. Bahwa untuk membuktikan ayat ini saudara. Bahwa katanya kalau orang Kristen itu punya iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Akhirnya dikasih kesempatan tiga hari saudara. Kalau tidak bisa dibuktikan maka semua orang disitu akan dihabiskan saudara dengan pedang. Akhirnya tiga hari itu mereka berpuasa berdoa sama Tuhan. Tiga hari mereka berpuasa berdoa sama Tuhan. Singkat cerita saudara Tuhan kasih arahan untuk apa? Mengajak seorang yang saleh, pemuda yang saleh namanya Simon saudara untuk berdoa bersama. Hari yang ketiga saudara pada saat waktu batas akhir yang dikasih saudara. Akhirnya ketika mereka sedang berdoa gempa bumi besar terjadi. Ketika gempa bumi terjadi akhirnya saudara terjadi longsor yang besar. Gunung yang besar itu bergeser kurang lebih tiga kilometer dari tempat asalnya. Ketika saudara dan saya punya iman yang besar, mujizat yang besar sanggup terjadi dalam hidup kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya doa saya semua yang hadir, semua yang menyaksikan. Saudara punya iman yang besar sehingga hal-hal besar bisa terjadi dalam hidup. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah kita akan melihat sama-sama disini saudara apa iman seperti apa yang dimiliki oleh wanita ini saudara. Sehingga Tuhan memujinya sebagai iman yang besar. Yang pertama saya mencatat adalah iman yang didasari oleh pikiran yang positif. Sama-sama bilang sama saya didasari pikiran yang positif. Ayat 22 kita baca ayat yang ke-22 bagian awal saudara. Dikatakan apa disana? Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di bagian awal kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang perempuan kanaan. Kenapa saya bilang dia datang dengan iman yang didasari oleh pemikiran atau pikiran yang positif. Karena pada saat itu... Iklan. Karena saat itu hilang sinyal. Saya mau bilang saudara... Iya aku udah terlambat maaf. Jangan kepahitan. Eh saya mau bilang saudara... Karena pada saat itu saudara... Orang kanaan dipandang negatif saudara. Pada saat itu orang kanaan di mata orang Israel adalah membawa pengaruh buruk. Karena mereka orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Mereka menyembah berhala dan lain sebagainya. Mendukakan hati Tuhan dan lain sebagainya. Makanya pada saat itu saudara... Di mata orang Israel... Yang namanya orang kanaan itu saudara adalah sesuatu yang berdampak buruk saudara. Akhirnya mereka menilai negatif. Mereka berpikir memandang negatif saudara. Tetapi hebatnya wanita ini saudara. Apalagi dia datang sama Tuhan. Dia menjumpai Tuhan Yesus. Pada saat itu saudara... Ketika wanita yang menjumpai laki-laki... Saya mau bilang saudara... Itu tidak etis. Makanya dipandang negatif saudara. Makanya buat wanita zaman sekarang... Jangan pikiran udah emansipasi. Terus akhirnya ngejar-ngejar laki-laki. Hei sadar, sadar, sadar. Laki-laki saya ini adalah penerita yang sangat mengasihi wanita harga diri. Wanita harus dijaga. Amen. Wanita-wanita yang belum menikah. Shalom. Jangan gara-gara udah cinta banget, udah suka banget. Langsung lupa harga diri. Hei. Ingat. Wanita itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Jaga harga dirimu. Sekalipun udah ganteng banget, suka banget. Tangan. Jangan tahan. Tahan. Iya dong. Masa rumput yang cari kuda? Hei. Kalau kuda cari rumput itu masuk akal. Laki-laki yang mengejar wanita. Wajar. Masa rumput yang cari kuda? Rumput mendekati kuda dan bilang kuda makan aku dong. Hei. Bikin malu. Eh. Pada saat itu. Ketika wanita ini mengampiri Tuhan itu. Saudara. Itu dipandang negatif. Tapi sekali lagi saya mau bilang. Saudara. Sekalipun ada begitu banyak orang yang memandang wanita kanan ini sebagai sesuatu yang negatif. Saudara. Memandang dia dengan cara yang negatif. Menilai dia dengan cara yang negatif. Tapi saya mau bilang. Saudara. Hebatnya dia. Dia tetap berpikir positif. Dia tetap menilai dirinya dengan cara yang positif. Itulah yang akhirnya menjadi awal mula. Dia punya iman yang besar. Saya mau bilang. Saudara. Seandainya saja pada saat itu. Dia menggunakan pemikiran yang negatif. Dasarnya adalah pemikiran yang negatif. Mungkin dia gak akan datang. Mungkin dia akan bilang. Ah. Ngapain lagi aku ke sana. Kalau aku ke sana nanti jangan-jangan aku ditolak. Kalau aku ke sana nanti jangan-jangan aku gak ditolong. Kalau aku ke sana nanti jangan-jangan aku dicuekin. Nah yaudahlah gak usah lah ke sana. Kalau dia punya dasar pemikiran yang negatif seperti itu. Saudara. Dia tidak akan lihat mujizat. Tapi karena dia punya pemikiran yang positif. Penilaian yang positif terhadap dirinya. Saya mau bilang saudara membuat dia datang sama Tuhan. Dan bilang. Yesus Tuhan tolonglah aku. Itu kenapa dia lihat mujizat. Saya mau bilang saudara. Di dunia hari-hari ini apalagi saudara. Orang lebih mudah pikir negatif daripada pikir positif saudara. Orang lebih mudah menilai negatif daripada menilai positif. Saudara. Misalnya datang misalnya pindah rumah. Rumah baru. Saudara pengen kenalan sama tetangga. Misalnya saudara beliin makanan. Atau saudara masak makanan. Saudara bawa ke dia. Halo Jeng aku mau bawain makanan. Aku tetangga baru buat perkenalan. Kebanyakan mungkin bisa berpikir negatif ketika dia lihat saudara. Apalagi kalau dia suka nonton sinetron Indosiar. Dia lihat saudara. Jangan-jangan dia ingin kenal dengan suami aku. Aduh bahaya. Saudara udah bawa nih udah dengan niat hati yang baik. Dia lihat saudara. Jangan-jangan dia mau meracudi aku. Itu tidak akan mempan buat hidupku Amirah. Sebelum kau lakukan itu akan ku hancurkan kehidupanmu. Udah-udah. Jangan sum-sum terus. Jangan sum-sum terus. Saya mau bilang saudara. Sebaik apapun kau hidup. Sesempurna apapun kau hidup. Tetap akan ada penilaian negatif yang datang pada dirimu saudara. Tuhan Yesus kurang sempurna apa hidupnya. Tapi toh ternyata tetap ada penilaian yang negatif. Tapi saya mau bilang saudara. Penilaian negatif, pikiran yang negatif dari orang lain. Itu gak penting selama kau tetap punya penilaian dan pikiran yang positif terhadap dirimu saudara. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Jadi selama kau punya tetap pikiran yang positif tentang dirimu. Penilaian yang positif tentang dirimu. Ini akan menjadi awal mula. Kau punya iman yang besar dalam hidupmu. Saya mau bilang saudara. Gerja Tiberias ketika awal berdiri. Menyuarakan. Ada kuasa di balik tubuh dan darah Yesus. Ada begitu banyak penilaian negatif yang bilang. Oh Tiberias itu sesat. Oh Tiberias itu gak benar. Oh Tiberias itu tidak Alkitabia. Tapi hebatnya Bapak Ibu Kembalasin dan kita saudara. Mereka tetap punya pikiran yang positif. Tetap punya penilaian yang positif. Karena mereka tahu ini perintah Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan nyatakan pembelaan. Makanya saya mau bilang saudara. Milikilah pikiran yang positif. Itu akan menjadi dasarmu. Memiliki iman yang besar dalam hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu. Milikilah pikiran yang positif. Disitu akan muncul iman yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari wanita ini saudara. Bicara tentang iman yang besar. Dipuji oleh Tuhan. Dikatakan apa? Saya mencatat disini saudara. Iman yang didasari oleh pemahaman yang benar. Sama-sama bilang sama saya. Pemahaman yang benar. Ayat 22 bagian B. Ayat 22 bagian B. Dikatakan apa disona saudara? Dia memanggil Tuhan Yesus dengan kata apa? Kasihlah aku ya Tuhan. Anak Daud. Ketika dia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan anak Daud. Artinya apa? Dia sementara mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus adalah... Ketika dia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan anak Daud. Artinya dia sementara mendeklarasikan Tuhan Yesus sebagai... Udah meyakinkan. Pas ditanya. Ketika dia mendeklarasikan Tuhan Yesus sebagai anak Daud. Dia sementara mendeklarasikan Tuhan Yesus sebagai... Sekolah Minggu Jalur Hansip. Gimana ini? Mesi. Karena Mesias dinubuatkan akan lahir dari keturunan Daud. Artinya apa? Saya mau bilang saudara. Dia memanggil Yesus sebagai keturunan Daud. Anak Daud. Artinya apa? Dia sementara mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Mesias yang akan lahir. Yang akan datang. Bicara tentang apa? Yang artinya dia paham betul. Dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia punya Tuhan yang dasyat. Yang sanggup menyembuhkan dia saudara. Nah saya mau bilang saudara. Pemahaman akan menghasilkan iman. Sekali lagi. Pemahaman akan menghasilkan iman. Kalau saudara ingat Bartimeus, mohon maaf seorang buta di depan pintu gerbang Jericho. Ketika yang namanya dia melihat Tuhan Yesus, dia berseru. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Yesus anak Daud, kasihani laku. Makanya karena pemahaman yang benar itu menghasilkan iman yang besar dalam hidupnya. Menghasilkan mujizat yang besar. Kita bandingkan dengan apa? Dengan yang namanya tempat dimana Tuhan Yesus lahir dan dibesarkan. Ketika Tuhan Yesus kesana, hampir tidak terjadi mujizat apa-apa disana. Alasannya karena apa? Kalau masih begini tuh gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang saya emosi adalah yang duduk udah begini. Saya curiga ini pasti jomblo ini. Kenapa? Mencari bahu untuk bersandar. Jomblo-jomblo nyaman sekarang begitu. Sangat mencari bahu untuk bersandar. Saking gak ketemunya dia cari bahu jalan. Kenapa Tuhan gak lakukan mujizat? Apakah kuasa Tuhan hilang? No. Apakah dia jadi tidak bisa lakukan mujizat lagi? Karena ketuhanannya hilang? No. Dia tetap 100% Tuhan. Tapi kenapa dia gak lakukan mujizat? Karena tidak ada yang percaya. Kenapa tidak ada yang percaya? Saya udah kasih clue judulnya. Poin nomor dua. Pemahaman. Karena di pemahaman mereka Yesus adalah manusia. Eh dia kan anak tukang kayu. Bagaimana mungkin dia bisa punya kuasa yang besar? Eh dia kan anak tukang kayu. Bagaimana mungkin dia bisa lakukan mujizat yang besar? Dia gak mungkin punya kuasa yang besar dan lain sebagainya. Pemahaman yang salah menghasilkan iman yang akhirnya tidak bertumbuh saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara. Penting bagi setiap kita untuk punya pemahaman yang benar. Pemahaman yang besar tentang Tuhan. Pemahaman yang benar tentang Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan. Kalau saudara dan saya masih berpikir bahwa Oh apakah Tuhan bisa sanggup sembuhkan aku? Oh apakah Tuhan sanggup memberikan pemulihan buatku? Oh apakah Tuhan sanggup memberkati aku di keadaan seperti ini? Artinya apa? Kau belum paham, belum kenal siapa Tuhan. Kalau kita sadar, kita kenal, kita paham siapa Tuhan. Dalam segala keadaan kita bisa berkata Aku percaya, aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang dasyat. Tuhan yang sanggup lakukan perkara-perkara yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu. Pahami Tuhan dengan benar. Di situ ada iman yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Yang ketiga saya mencatat di sini saudara. Iman yang benar, yang besar adalah iman yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Sama-sama bilang sama saya. Tidak terpengaruh oleh keadaan. Ayat 23 sampai 25. Sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke 23 sampai ayatnya yang ke 25. Dikatakan apa di sana saudara? Tiga. Ya. Tetapi. Tidak menjawabnya. Lalu. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Ayat 25. Tetapi. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke 23. Seakan-akan Tuhan tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Karena Tuhan hanya diam saja. Karena Tuhan tidak memberikan pertolongan. Bahkan dia sudah berteriak-teriak. Tuhan seperti cuek saudara. Akhirnya singkat cerita. Seperti diusir oleh murid-murid saudara. Bahkan akhirnya karena dia tidak mau pergi. Akhirnya murid-murid bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan itu usir saja. Dari tadi dia mengikuti kita sambil teriak-teriak saudara. Saya mau bilang saudara. Kalau saudara perhatikan keadaannya. Wanita ini seperti ada dalam kondisi. Di mana seperti tidak akan melihat pertolongan dalam kehidupannya. Keadaan berkata. Dia gak mungkin terima pemulihan dalam kehidupannya. Tapi saya mau bilang saudara. Hebatnya dia. Makanya dibilang imannya adalah iman yang besar. Karena imannya tidak terintervensi oleh keadaan. Imannya tidak dipengaruhi oleh keadaan saudara. Dan saya mau bilang inilah iman yang besar. Iman yang besar bukanlah iman yang mudah dipengaruhi oleh keadaan. Tapi iman yang besar justru mampu mengpengaruhi yang namanya keadaan. Sama-sama bilang sama saya iman yang besar. Bukan terdampak. Tapi berdampak. Amin. Jadi kalau saudara dan saya bicara tentang iman yang besar. Iman yang besar bukanlah kita yang dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Ini bahaya. Kalau keiman kita dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Keadaan di sekitar kita bisa membunuh iman kita. Ingat Petrus. Petrus sudah bisa lakukan mujizat berjalan di atas air. Tapi ketika apa? Di-ra-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa. Dirasanya tiupan. Makanya makan malam dulu. Sudah kayak orang lemes. Saya aja udah sembilan sesin. Saya hari ini makannya cuma dikit. Nasi padang. Lemper. Bronis. Saya mau bilang saudara. Ketika dirasanya tiupan angin. Akhirnya apa? Dia mulai goya danteng. Gelam. Petrus merasakan tiupan angin. Artinya apa? Imannya mulai dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Saya mau bilang saudara. Kekristenan konsep yang benar. Bukanlah dari dalam ke luar. Tetapi dari. Bukanlah dari luar ke dalam. Tapi dalam ke luar. Kalau saudara ingat. Baca ayatnya di bagian atasnya saudara. Ayat 18 dikatakan begini. Bicara tentang makanan yang haram dan najis saudara. Tuhan bilang begini. Yang menajiskan bukanlah apa yang masuk. Tetapi apa yang. Oh ini yang doyan makan babi. Ini doyan banget ayat ini saudara. Waduh. Saya mau bilang saudara. Begitupun dengan iman. Iman yang besar. Bukanlah iman yang dipengaruhi dari luar. Kedalam. Tapi iman yang dari dalam. Yang mampu mempengaruhi ke luar saudara. Makanya saya mau bilang saudara. Pastikan apa. Saudara dan saya. Jangan izinkan. Yang di luar kita. Yang mempengaruhi iman kita. Harus iman kita. Yang mempengaruhi apa yang di luar kita. Karena gini saudara. Iblis ketika gak mampu goncang yang ada di dalam saudara. Dia akan goncang apa yang di luar saudara. Kalau yang di luar saudara. Mempengaruhi apa yang ada di dalam saudara. Maka imanmu bisa mati. Tapi sebaliknya. Kalau imanmu sudah kuat. Mungkin ibis boleh menggoncang apa yang ada di luarmu. Tapi saya mau bilang saudara. Dengan iman yang besar itu. Kau sanggup meredakan badai yang ada di luarmu. Yang setuju boleh berikan tepu tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu. Iman yang besar. Adalah iman yang berdampak. Tepu tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir. Pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir. Pemain musik boleh maju ke depan. Yang terakhir. Iman apa yang dimiliki oleh wanita ini. Sehingga Tuhan Yesus memujinya. Bahwa dia adalah seorang wanita dengan iman yang besar. Karena imannya adalah iman yang didasari oleh posisi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya merendahkan diri. Di hadapan Tuhan. Ayat 24 sampai 27. Ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Oh Tuhan. Ini khutbah. Kejar tayang dalam waktu 15 menit begini. Oh Tuhan. Sampai napas aja belum. Tolong nanti di edit ya. Supaya kan jemaat melihat kalau yang online-online. Wow. Pendeta Marshall. Pendeta Marshall. Strong. Kayak kemarin. Langsung angkat galon. Yuk. Bajah. 24 sampai 27. Dikatakan apa? Jawab Yesus. Aku apa? Kepada domba-domba yang hilang. Ayat 25. Tetapi apa? Tuhan tolonglah. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab. Tidak patut mengambil roti yang peranjing. Ayat 27. Kata perempuan itu apa? Benar Tuhan. Namun apa? Dari. Dari. Ya. Saya agak-agak. Memang agak gak enak saya baca ayat ini. Maksudnya. Menjelaskan ayat ini karena. Ada pakai monafuk. Kata anjing gitu sedara. Iya. Kan kalau di Jakarta kan. Kata anjing kan kayaknya kasar banget gitu sedara ya. Saya tadi udah berusaha di sesi yang beberapa yang sebelumnya. Saya udah berusaha untuk ganti dengan guguk. Tapi gak enak sedara. Laluan itu berkatakan guguk juga. Gak enak. Jadi yaudahlah kan Alkitab juga bilang begitu yaudahlah ya. Lagian itu sebenarnya kan sama binatang. Iya kan? Cuman di Jakarta doang itu kayak jadi kasar banget. Padahal kalau kita di daerah apalagi orang Ambon, Batak, Menadu, Papua itu gak kasar. Biasa aja. Maksudnya saudara kalau ketemu orang Ambon, Batak, Menadu, Papua terus bilang anjing. Gak marah. Hah? Lapar. Saya benar dengar satu cerita. Ada pace-pace Ambon. Baru datang pindah ke Jakarta. Beli rumah pindah ke Jakarta. Akhirnya karena baru pindah dia syukuran dia bikin disco satu hari satu malam. Waduh, sasayang koi. Skocin tadi ya. Waduh. Disco satu hari satu malam. Akhirnya karena ribut, tetangga-tetangga terganggu langsung dipanggil sama Pak RT. Kamu ini bikin kacau dirumah orang. Baru dah harus kamu ya. Oh, kamu kepolnya begitu. Pak C-Pak C Ambon cuma deketin si RT ini dan dia bilang, Pak RT, RW aja saya makan. Apalagi RT. Sejak saat itu pace-pace boleh disco setiap hari. Tapi udah, gara-gara khutbah begini nanti dikira lagi saya mendukung lagi. Makan anjing. Enggak, saya udah gak makan anjing dari tahun saya masih SMA. Udah, udah stop. Gara-gara saya khutbah ini pernah tuh ada saya di DM tuh sama perkumpulan pecinta anjing, gerakan anjing bukan makanan. Pak Pernita tau gak Pak Pernita tadi khutbah itu seakan-akan mengarahkan jemaat untuk makan anjing. Saya kan cuma cerita yang bener ya. Pak Pernita tau mengarahkan Pak Pernita, anjing kan bukan makan Pak Pernita. Pak Pernita khasnya Pak Pernita tidak punya pri peranjingan. Baru saya tau ada pri peranjingan. Oh Tuhan. Makanya saya abis khutbah ini saya gak akan buka DM selama dua hari kayaknya. Trauma. Shock. Nah, kalau saudara perhatikan. Jadi Tuhan Yesus menganalogikan ada dua disitu saudara. Ada orang Israel bagaikan domba-domba yang hilang. Kemudian bangsa kanaan itu saudara seperti, mohon maaf, anjing saudara. Nah, tapi kata anjing disini saudara bukanlah, konotasinya bukanlah sesuatu yang jorok, yang liar, yang jelek saudara. Tapi lebih kepada anjing peliharaan yang memang sangat disayangi oleh yang punya rumah, oleh tuannya yang sudah seperti keluarga gitu saudara. Mungkin saudara pernah atau mungkin saudara sendiri yang mungkin punya peliharaan anjing di rumah yang disayang banget udah kayak keluarga saudara, yang makannya bareng dekat dengan saudara, tidurnya pun bisa di kamar saudara, naik ke kasur dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang dimasukkan dengan anjing dalam pembacaan ini saudara. Padanan katanya seperti itu. Nah, saya pernah ada teman saya saudara, itu pecinta anjing mah, pecinta banget. Anjingnya kecil, imut-imut saudara, dia peluk-peluk. Sampai dia panggil, ih, anak aku, anak aku. Ya ampun anak aku saudara. Dalam hati saya, aduh kamu jangan nikah sama orang Amun Batak Menado Papua. Aduh, nanti kamu pulang kantor. Anak aku mana? Suami kamu bilang, ada di meja. Sudah inalilahi dia. Langsung sok. Jadi, yang seperti itu saudara. Ya kan, ada kan yang memang benar-benar. Saya pernah tuh berapa kali diundang khutbah di satu rumah yang, di rumah itu saudara, uduh, pecinta anjing banget. Dia punya ada tiga yang gede-gede, yang mahal itu saudara. Yang bulunya banyak banget. Saya abis khutbah dari situ, jas saya penuh bulu semua keluar. Itu disayang banget udah kayak anggota keluarga saudara. Kan saya tanya ngobrol-ngobrol, oh biaya makannya berapa? Oh sekitar sembilan sampai lima belas juta. Saya aja makan sebulan gak sampai semahal itu. Tapi itu yang dimaksudkan adalah sekali lagi, sudah seperti anggota keluarga saudara. Nah, kenapa saya bilang saudara bahwa wanita ini datang dengan sikap hati yang rendah hati, akhirnya menghasilkan iman yang besar. Karena sekalipun Tuhan sudah menganalogikan dia seperti mohon maaf anjing peliharaan di rumah, tapi dia tetap merendahkan hati dengan respon yang baik. Dia tetap bilang, ya kan, tapi anjing juga makan dari remah-rema yang jatuh, dari meja tuannya. Kalau dia datang dengan sikap hati yang sombong, mungkin dia bilang, ha? Aku disamain sama anjing. Hei, oke. Gak usah mujisat-mujisat, gak usah, gak usah. Gue gak butuh. Lo sama gue, N. Tapi ini dia tetap dengan apa? Dia bilang, eh, makan dari remah-rema Tuhan. Artinya apa? Memang datang dengan sikap hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan siapa bilang, ternyata inilah yang menjadi kunci dia punya iman yang besar. Karena gini saudara, ada orang Kristen yang datang sama Tuhan memang dengan iman. Bahwa Tuhan sanggup sembuhkan dia, Tuhan sanggup pulihkan dia, Tuhan sanggup memberkati dia. Tapi dia beriman karena, karena aku baik, karena aku sudah hidup benar, karena aku sudah hidup kudus, karena aku sudah rajin gereja, karena aku suka rajin persembahan, perpuluhan, dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat, bedanya di mana. Dia datang, memang dia beriman, Tuhan sanggup sembuhkan dia. Tetapi dia sementara membesarkan dirinya, keakuannya yang ditinggikan. Ini adalah kesombongan rohani saudara. Dan ternyata, kesombongan rohani akan mengecilkan iman. Berbeda dengan wanita ini, dia datang dengan segala kerendahan hati. Dia mengecilkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia sadar, kalau dia terima mujizat, kalau dia terima berkat, kalau dia terima pemulihan bukan karena kuatan gagah dia, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Saya mau bilang saudara, sikap hati inilah yang akhirnya apa? Karena dia datang dengan mengecilkan dirinya di hadapan Tuhan. Iman yang bertumbuh jadi besar. Iman yang bertumbuh jadi besar inilah yang akhirnya membuat dia melihat pemulihan terjadi dalam hidupnya. Yang setuju, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Boleh bilang sama kanan kirimu, milikilah sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kecilkan dirimu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar, disitu awal mula terjadi iman yang besar. Yang setuju, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati berlambaikan tangan, sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.